Yang menarik kali ini kita akan bahas drone-nya, yaitu drone S1-60. Langsung lihat aja dulu ke drone-nya langsung, kita buka dulu drone-nya. Udah pada penasaran dengan drone, kita langsung buka. Oke, dan ini dia drone-nya, drone S1-60. Terima kasih telah menonton! I need whatever the hell can make me out. Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih ya, bersama saya di channel EDI Espresso. Dan hari ini kita akan membahas kembali sebuah drone yang unik banget ya. Ada drone S1-60, yang harganya masih berkisaran kurang lebih Rp400.000. Kalau sampai ke rumah atau sama ongkos, kurang lebih sekitar Rp450.000-Rp400.000. Drone ini baru dirilis di tahun 2023, dan drone ini banyak fiturnya yang menarik. Sebelum ke drone, kita bahas dulu remote-nya dan fungsi-fungsi yang ada di dalam remote-nya. Oke, remote yang kita dapatkan unik banget ya. Ini kita lihat remote-nya unik banget. Modelnya nggak kayak remote-remote yang sudah-sudah. Ini remote-nya tuh, modelnya keren ya. Model terbaru, dan ini khusus modelnya untuk drone ini, drone S1-60. Di bawah sini ada tangan pegangannya. Dan di belakang sini baterainya, baterai kecil ya, atau baterai remote, atau baterai A3. Di sini tombol-tombolnya ada gambar-gambarnya. Jadi kita tahu untuk fungsi-fungsinya yang ada di drone ini. Oke, kita lihat di sini tombolnya ya. Gambarnya jelas banget terlihat. Jadi ini kita enak banget untuk bisa tahu fungsi-fungsinya. Kalau yang ini, depan bagian kanan kiri, ini tombol trim ya. Untuk trim dronenya. Ini tombol naik, turun, yaitu take off dan landing. Ini tombol apa nih ya, kayak pause gitu ya. Ini nggak tahu, nanti kita akan coba. Ini kemungkinan, ini ada obstacle, berarti yang ini ya. Oh, yang ini ya, tombol obstacle yang ini. Ada gambar gini, sensor gini, berarti obstacle-nya yang ini. Ini 360 flip yang ini ya. Lalu di sini kita lihat, ada tulisan 123, berarti ini tombol speed-nya yang ini. Tombol retrun yang ini. Lalu ini ada take photo, take video. Ini di tengah ya. Berarti ini dronenya altitude hole, jadi remote-nya di tengah kayak gini. Oke, jadi ini dia dronenya ya. Kita lihat dulu dronenya. Detailnya, dronenya bagus banget. Ini nggak ikut-ikutan dengan model-model drone lainnya ya. Dronenya desain sendiri ya. Modelnya desain sendiri, semuanya. Cuman ini aja, sampai ke sini aja nggak mirip dengan E88 atau E99. Jadi ini desainnya 100% desain baru ya. Kita lihat desain lampunya, ini lampu LED-nya keliling ya. Oke, jadi ini lampu ya. Ini lampu semua, LED keliling, sampai ke belakang, sampai tembus ke depan lagi. Ini lampu LED semua warna hijau ya. Lihat nih. Warna hijau gitu ya, untuk lampu LED-nya. Lalu kita lihat, ini yang saya bilang tadi, kakinya ini desain sendiri ya. Ini nggak ada mirip sama E88 atau E99. Ini 100% desainnya terbaru untuk drone S1, S160 ya. Tuh, kita lihat gini. Lumayan, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Sedang ya. Untuk harga drone 400 ribuan ini udah termasuk, udah lumayan agak besar lah ya. Untuk kamera di sini ya. Kameranya ini nanti kita akan coba, bagus atau nggak hasilnya. Tapi untuk kameranya masih manual ya. Kita naik dan turunkan, pakai tangan untuk kameranya. Lalu di atas sini ada sensor anti-tabrak. Untuk fungsi atau nggak fungsinya, dicoba dulu baru kita bisa tahu untuk fungsi dan tidak fungsinya ya. Untuk anti-tabraknya di atas sini. Lalu di bawah sini ada kayak, ada kayak apa? Ada kayak kamera gitu ya, tapi ini kosong. Ini nggak ada kameranya, mungkin ada yang versi ada kameranya ya. Oke, lalu baterai di belakang sini. Udah itu aja ya. Sekarang langsung aja kita akan lihat detail terbang drone-nya gimana, bagus atau nggaknya. Terima kasih telah menonton! Terbangkan drone-nya ya. Kita akan coba terbang ini drone-nya bagus atau nggaknya, tapi jangan terbang jauh. Ini terbangnya hanya berkisaran 100 meter ya, atau 150 meter lah. Dan agak hati-hati sedikit, karena di sini kan ada layangan-layangan gitu ya. Nggak apa-apa. Karena kita terbang drone-nya kan terbang ini ya, terbang rendah ya. Jadi kalau ada layangan gini nggak apa-apa, karena kita tidak mengganggu terbang layangan. Oke, sekarang langsung aja kita coba terbangkan ini drone-nya ya. Ini masuk YouTube nih. Nah, itu yang nonton tuh. Itu yang nonton tuh. Ini masuk ya, nanti nonton di YouTube. Masuk semua tuh. Cari tempat datar ya. Tempat yang agak-agak datar lah ya. Kalau bisa rumputnya jangan terlalu tinggi ya. Oke. Oke. Kita hidupkan drone ya. Hidup drone, lalu kita hidupkan remote. Ini on-off-nya. Oke, kita lihat. Ini kayaknya terbinding otomatis ya. Setelah hidupkan remote, lalu kita kalibrasi. Turun, ambil lebar. Turun, ambil lebar. Nah, itu ya. Ada suaranya gitu ya. Turun, ambil lebar. Oke, statnya ini. Itu statnya. Nurunnya ini. Untuk start naiknya lagi ini bisa. Kita start, lalu kita naikin ya. Untuk otomatis yang ini. Ya, tombol take off dan landing otomatis. Oke. Sekarang kita coba langsung aja ya. Kita start. Kita lihat dulu speednya. 1 ya. Speed 1 ya. Kita lihat. 3, 2, 1. Take off. Oke. Ini kita lihat speed 1 dulu. Speed 1-nya. Kondisi nggak ada angin. Kondisi nggak ada angin. Dia slow ya. Lambat ya. Nah, ini mulai gerimis nih. Oke, drone-nya agak slow ya. Ini speed 1 ya. Nanti kita akan coba speed... 2 ya. Kita lihat speednya dulu. Kita lihat di sini dulu. Kanan-kiri dulu. Speednya kayak gini ya. Kurang lebih ya. Ini speed 1. Tapi sekali lagi drone kayak gini. Jangan terbang terlalu jauh ya. Paling kisaran 100 meter atau 150 meter. Karena kalau terlalu jauh. Kita nanti bisa hilang kendali atau bisa lost control ya. Oke, kita langsung pindah ke speed 2. Speed 2. Speed 2 ya. Itu speed 2. Agak bertambah sedikit tenaganya dari speed 1 tadi. Oke. Lalu kita ke speed 3 ya. Speed 3 ya. Kita tes speed dulu. Kamera nanti kita akan coba juga. Hasilnya nanti semuanya kita akan coba. Oke. Itu speed 3 ya. Kurang lebih gitu untuk speed 3-nya. Speed 3 lumayan ya. Kita naikin dulu. Kita majuin. Oke. Oke, lost dari. Awas jangan dekat dekat. Jadi main drone itu agak hati-hati lah ya. Jangan terlalu extreme ya. Karena ini speed 3-nya lumayan kenceng nih. Speed 3-nya lumayan kenceng. Hati-hati kalau ada anak-anak kayak gini ya. Ada anak-anak kayak gini. Tuh hati-hati kalau kena kepala tuh. Itu dibalik layar nih. Tuh. Itu drone-nya disana. Nah, itu ya. Oke, itu speed ya. Kita coba lagi pindahin lagi ke. Kita pindahin ke flip ya. Kita coba flip ya. Flip. Oke, kita coba flip. Speed 2 aja ya. Speed 2. Kita coba flip. 1, 2, 3, flip. Oke. Itu flip kanan. Kita coba flip kiri. Oke. Kita coba flip ke belakang bisa atau nggak. Ini nggak tahu ya. Kita coba dulu flip-nya. Oke. Salto bisa. Kita coba ke depan lagi. Depan bisa atau nggak. Oke, bisa ya. Jadi bisa. Depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Jadi kalau pun ini ada orang main layangan. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena kita main drone kayak gini agak rendah ya. Nggak terlalu tinggi kita mainnya. Oke. Kita tes apa lagi nih. Kita lihat sensor yang di atasnya ya. Kita lihat sensor yang di atasnya. Itu aktif atau nggak. Oke. Kita lihat dulu sensornya. Kita trim dulu sedikit kalau dia lari. Kita trim dulu sedikit. Jadi drone ini nggak ada optical flow ya. Jadi dia agak lari-lari gitu ya. Oke. Ini drone-nya. Kita lihat. Kalau stabilnya lumayan. Stabil nggak terlalu liar lah ya. Ini bisa dekat-dekat kamera juga bisa. Tuh. Ya. Tuh. Lumayan stabil drone-nya. Kalau yang mainnya. Kalau baru pemula. Ya biasanya agak liar-liar sedikit lah ya. Oke. Ini drone-nya. Lumayan stabil. Saya main sambil satu tangan nih. Tuh. Main satu tangan aja. Main satu tangan. Bisa ya. Oke. Walaupun nggak ada optical flow. Tapi drone-nya. Lumayan stabil ya. Tuh. Nah itu dibalik layar tuh. Nah itu. Itu dibalik layar. Kita rami-rami hari ini. Sama anak-anak ya. Oke. Drop ya. Oke. Sekarang kita tes baterai. Kedua ya. Setelah kita masukin baterai. Seperti biasa ya. Kita coba lagi dari sini ya. Kalau nggak kelihatan ya. Hidupkan drone. Oke. Setelah hidup drone. Lalu kita hidupkan remote. Remote-nya dibawah. Lampu remote-nya di dalam sini. Itu. Kita coba ya. Matikan ya. Oke. Kedip-kedip kan. Kalau belum terkonek ke drone. Kedip-kedip. Kita coba hidupkan. Oke. Dia nggak kedip. Di remote juga. Nggak kedip lagi. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita sambung lagi. Ke aplikasi ya. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Oke. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ke Wifi. Lalu kita ini. Wifi 8K ya. Setelah tersambung. Kita masuk ke Wifi Cam. Wifi Cam. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita tunggu sebentar. Start. Wifi Cam. Oke. Masuk ya. Masuk ya. Untuk Wifi Cam masuk nih. Ini agak nge-lag. Untuk aplikasi agak-agak nge-lag gitu ya. Untuk aplikasi kayak nge-lag nge-lag gitu. Nggak tahu nih ya. Kalau ini tergantung ini ya. Tergantung lokasinya ya. Kalau nge-lag nge-lag gitu. Tergantung lokasinya. Kadang bagus. Kadang nggak. Awas Muldak. Nah ini untuk hasilnya. Ini masih di screen recorder ya. Nanti kita akan coba tes video. Oke sekarang kita langsung tes foto ya. Kita lihat fotonya. Oh hujan. Oke apa ini? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Karena hari udah mulai mendung. Dan juga udah mulai hujan. Bahaya jika kita langsung menerbangkan aja ini dronenya. Nanti kita akan terbangkan lagi di lain waktu. Dan juga nanti kita akan tes lagi untuk hasil foto dan videonya di lain waktu. Karena disini untuk sinyal gangguan. Jangan lupa untuk bantu channel saya. Klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Agar kedepannya bisa membuatkan video-video terbaru untuk anda semuanya. Dan juga jangan lupa mendukung channel saya agar bisa berkembang untuk selanjutnya. Oke sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.